Selain itu Bali, rasanya banyak dari kalian juga ya, yang kalau misalnya berwisata kepengennya pergi ke Lombok. Cuman kalau ngomongin soal Lombok, kayaknya bakalan nggak berhenti kagum deh sama Sirkuit Internasional Sirkuit Mandalika yang letaknya ada di desa Kuta Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sirkuit Mandalika ini diproyeksikan menjadi tempat penyelenggaraan event balap internasional yang menawarkan keindahan bibir pantai dan juga tepi laut Kuta Mandalika yang begitu terkenal. Sambil menikmati event, kamu juga bakal bisa melihat indahnya pantai dan bukit yang menyuguhkan pemandangan yang super indah. Ada wartawan Tribun Lombok, Sinto Tribuners, yang bakalan mengajak Anda untuk melihat bagaimana keindahan Sirkuit Mandalika. Halo Sinto, silahkan bisa digambarkan seindah apa sih Sirkuit Mandalika ini? Oke Tribuners, saya Sinto, jurnalis Tribun Lombok.com melaporkan langsung dari kawasan Pertamina, Mandalika Internasional Sirkuit, tepatnya kita saat ini berada di replika dari Sirkuit Mandalika Tribuners. Dan saat ini Tribuners, beginilah saat ini situasi dan kondisi terkini di Pertamina, Mandalika Internasional Sirkuit, tepatnya di trotoar ya, Sirkuit Mandalika yang dipenuhi oleh pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai jenis souvenir khas Lombok, mulai dari topi, kemudian baju, kaos Lombok, kait tenun, dan berbagai jenis lainnya. Dan pada hari minggu atau hari libur, biasanya di sepanjang trotoar ini juga dipenuhi oleh wisatawan yang hendak berfoto baik di patung Joko Widodo maupun di berbagai eken-eken lainnya di kawasan Mandalika ini. Termasuk di kawasan Bundaran Sunggung, Tribuners yang dipenuhi oleh wisatawan pada hari libur begitu pemirsa Tribun. Dan selanjutnya Tribuners bahawasannya pembangunan di kawasan Mandalika ini terus berlanjut, termasuk penataan jalan dan pembangunan jalur dua arah yang terus berlanjut dan diprediksi akan selesai dalam turun waktu dua bulan, Tribuners. Dan penataan taman-taman yang dimulai dari Bandara Internasional Lombok Zainuddin Abdul Majid atau Bizam hingga menuju ke Bundaran Kuta atau Bundaran Batu Riti sehingga saat ini terus dilakukan penataan termasuk juga mulai dari penyempatan bunga-bunga dan berbagai jenis penataan-penataan lainnya. Begitu pemirsa Tribun. Dan selanjutnya juga pemirsa Tribun bahawasannya setelah suksesnya event World Chaplainhip Superbaik atau WSBK dan MotoGP Mandalika 2022 beberapa waktu yang lalu. Hingga saat ini Mandalika Grand Prix Association atau MGPA selaku pemilik sirkuit dan promotor dari sirkuit Mandalika terus menyelenggarakan berbagai event. Terbaru MGPA menyelenggarakan Mandalika Track Day. Selanjutnya kemudian pada tanggal 7 sampai 9 Juni kemarin diselenggarakan pula latihan resmi dari Astra Honda Racing Team yang dimana tim AHRT, Astra Honda Racing Team mengirimkan sebanyak 11 pembalap dan 15 motor dan spare part. Begitu Tribun harus. Dan selanjutnya juga MGPA terus akan menyelenggarakan berbagai-berbagai event lainnya untuk mengisi Mandalika Sirkuit mulai dari yang terbaru adalah akan diselenggarakannya drag bike atau kejurnas drag bike yang akan diselenggarakan pada tanggal 18 hingga 19 Juni 2022 di sirkuit Mandalika. Dan tribuner disampaikan oleh Priyandi Satria selaku Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association mengungkapkan bahwasannya penyelenggaraan berbagai event di Pertamina Mandalika International Circuit memberikan dampak efek domino yang luar biasa bagi perkembangan pariwisata dan ekonomi di kawasan Mandalika pada khususnya dan Lombok pada umumnya begitu. Termasuk hotel-hotel dan juga menghidupkan kembali ya berbagai destinasi-destinasi pariwisata yang ada di Lombok begitu. Istinya adalah adanya efek domino akibat adanya penyelenggaran event yang artinya ITDC atau Indonesia Tourism Development Corporation selaku pengelola kawasan Mandalika berkomitmen untuk menjadikan Mandalika ini sebagai destinasi support tourism. Demikian tribuners. Oke tribuners, ini adalah wajah baru dari sirkuit Mandalika yang dimana hingga saat ini pengembangan Pertamina Mandalika International Circuit yang menjadi ikon baru di kawasan Mandalika terus dilakukan termasuk pengembangan dari sirkuit Mandalika itu sendiri begitu. Dan saat ini tribuners seperti yang kita lihat bahwasannya di kawasan Mandalika ini sehampir di sepanjang trotoar di kawasan Mandalika ini dipenuhi oleh pedagang kaki lima yang menjadikan berbagai jenis souvenir khas Lombok ya. Termasuk baju atau kos Lombok yang sangat diminati oleh para wisatawan yang dimana hampir semua motifnya bertuliskan sirkuit Mandalika tribuners. Dan hingga saat ini penataan dan pengembangan infrastruktur pendukung dari kawasan sirkuit Mandalika terus dilakukan termasuk penataan taman-taman dan juga pembuatan jalan atau jalur dua yang akan diselesaikan dalam kurun waktu dua bulan yang dimulai dari Bundaran Kuta hingga Bundaran Songgong begitu tribuners. Dan tribuners ya setelah sukses ya event MotoGP Mandalika beberapa waktu yang lalu hingga saat ini pengembangan sirkuit Mandalika terus dilakukan termasuk berbagai event ke depannya yang akan disenggarakan mulai dari event nokal, nasional hingga internasional terus akan dilakukan di kawasan Mandalika begitu tribuners. Sekian tribuners laporan langsung saya Sinto, jurnalis tribunomo.com dari kawasan sirkuit Mandalika. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!